Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi rekan-rekan semua Kembali di perkuliahan geodinamika Kali ini kita memasuki pekan ke 10 Untuk pekan ke 10 ini kita akan membahas tentang sabuk orogenic Oke, jadi ketika kita membahas sabuk orogenic Maka hal pertama yang akan kita bicarakan Terkait sabuk orogenic adalah peristiwa orogenesis itu sendiri Jadi sabuk orogenic adalah jalur panjang yang biasanya berbentuk busur Dari batuan yang sangat terdeformasi yang berkembang selama pembentukan pegunungan di benua Kemudian ini terjadi pada batas lempek konvergen Dimana bisa antara samudera dengan benua Samudera dengan samudera Ataupun benua dengan benua Nah, jadi disini kita akan dapatkan bahwa Proses-proses utamanya adalah Yang pertama adalah pemendekan intraplet Atau intralempeng Kemudian adanya Penebalan dari kerak Dan yang terakhir adanya pengangkatan secara topografi Kemudian Kita bisa lihat juga dari tipe-tipe Yang Yang Apa ya Yang Men-generate Atau yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng Yang pertama adalah tipikal non-collisional Yaitu antara Oceanic dengan kontinen Kemudian Ada tipikal yang kolisional Antara continental Atau island arc Atau volcanic arc Dengan kontinen Dan juga yang sama Yaitu kolisional Tipikal dari kontinen Dengan kontinen Jadi ini tipikalnya Tadi mungkin saya ralat ya Tidak ada pertemuan hasil Antara samudera dengan samudera Tapi lebih tepatnya Antara samudera Dengan Yang diwakili oleh iron arc Atau continental arc Atau volcanic arc Yang bertemu dengan kontinen Yang berikutnya adalah Kita akan membahas Salah satu contoh Dari sabuk pegunungan Yang cukup terkenal Yaitu Sabuk Andes Nah disini Atau origin andes Disini kita akan melihat Bahwa Andes origin disini Ini adalah hasil pertemuan Antara Lempeng samudera Naska Yang menumbuk Dari South American Plate Disini Tipikalnya adalah Non-collisional Dimana Dimana Bagian timur Dari Naska Ini menumbuk Dari bagian Amerika Selatan Dengan pergerakan Kurang lebih Yaitu 66-74 Millimeter per tahun Dan Kita tahu bahwa Yang naska ini Berada di bawah dari Lempeng Amerika Selatan Nah secara Fisiografik Provinsi Maka Perangkaian Pegunungan Andes ini Dibagi menjadi Dua Yang pertama Adalah Western Cordillera Yang kedua Adalah Eastern Cordillera Nah Cordillera Sendiri Ini adalah Bahasa Spanyol Dari Sabuk Pegunungan Jadi kalau Teman-teman Mendengar Istilah Ada Cordillera Ataupun Istilah-istilah Yang lain Ini merupakan Bahasa Spanyol Atau bahasa Setempat Dari Pegunungan Atau sabuk Pegunungan Kita akan bahas Satu persatu Untuk Ini gambar Yang pertama Ini adalah Peta Relief Dari Andes Tengah Dan Selatan Yang menunjukkan Fitur topografi Lempeng Naska Dan Amerika Selatan Jadi kita bisa Lihat disini Bagaimana Di bagian Yang warna Hitam Ini Adalah Daerah Yang Sering Mengalami Gempa Bumi Kemudian Di bagian Lebih ke Arah timur Kita akan Dapatkan Beberapa Pegunungan Kemudian Kemudian Disini Ada Semacam Sesar 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 Yang kita Kenal Sebagai Sesar Liquin Of Kui Nah Kemudian Kita Akan Mendapatkan Di bagian Ini Penampang Melintang Antara A dengan A aksen Serta B dengan B aksen Kita akan Dapatkan Sedikit Perbedaan Nah Perbedaannya Nanti akan Saya bahas Di slide Berikutnya Nah Jadi kalau teman-teman Lihat bahwa Ternyata Kita dapatkan Tipikal yang Berbeda Antara bagian Utara Dengan bagian Selatan Dimana Di bagian Utara Tipikalnya Adalah Segmen Subduksi Terjal Atau Step Subduction Segmen Dan Yang bagian Selatan Lebih Dominanya Adalah Flat Subduction Segmen Atau Segmen Subduksi Landai Dimana Untuk Yang Step Subduction Segmen Ini Tipikal Adalah Vulkanisme Neogen Sangat Berlimpah Artinya Aktivitas Vulkanik Sangat Aktif Pada Umur Neogen Serta Di bagian Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Karena Penunjamannya Adalah Penunjaman Yang Terjal Maka Energi Seismik Yang Dihasilkan Akan Jauh Lebih Rendah Di bagian Ini Yang Berikutnya Adalah Segmen Subduksi Landai Dimana Di Segmen Subduksi Landai Ini Kita Tidak Mendapatkan Adanya Vulkanisme Yang Berumur Neogen Dan Adanya Energi Seismik Yang Lebih Besar Dibandingkan Di Segmen Subduksi Terjal Kemudian Kita Dari Pembagian Yang Landai Dan Curam Atau Terjal Maka Kita Bisa Kategorikan Kedalam Dua Provinsi Yang Tadi Saya Jelaskan Yaitu Provinsi Barat Dari Cordiera Dan Provinsi Timur Dari Cordiera Dimana Di Bagian Cordiera Bagian Barat Kita Dapatkan Bahwa Yang Lintangnya Di Atas 15 Derajat Selatan Maka Kita Tidak Akan Mendapatkan Adanya Zona Vulkanik Aktif Dan Adanya Batuan Ekstrusif Dari Umur Kenozoid Sedangkan Yang Di Bawah Dari Lintang 15 Derajat Ini Akan Mendapatkan Adanya Busur Vulkanik Aktif Di Selatan Dari Western Cordiera Jadi Western Cordiera Ini Kita Dia Baru Muncul Kehadiran Dari Busur Pegunungan Api Atau Busur Vulkanik Kemudian Kita Bergeser Ke Eastern Cordiera Dimana Di Eastern Cordiera Dia Hanya Ada Di Ini Di Bagian Ini Maka Kita Akan Dapatkan Karakteristiknya Hampir Mirip Dengan Apa Yang Ditemukan Di Bagian Utara Dari Lintang 15 Derajat Jadi Ada Tidak 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 Muncul Vulkanisme Berumur Neogen Dan Seismik Energinya Relatif Lebih Besar Dibandingkan Di Bagian Western Cordiera Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Mekanisme Dari Orogenic Yang Bersifat Non Kolisi Jadi Ini Bisa Terjadi Karena Yang Pertama Adalah Orogenesis Di Konvergensi Samudra Benua Dimulai Ketika Yang Pertama Lempeng Atas Masuk Kedalam Kompresi Yang Kedua Kopling Lempeng Konvergen Yang Cukup Untuk Memungkinkan Tegangan Tekan Ditransmisikan Ke Bagian Dalam Lempeng Atas Kemudian Prinsip Umum Yang Mengontrol Rezim Kompresi Plat Atau Lempeng Utama Yang Pertama Adalah Laju Konvergen Yang Kedua Adalah Umur Dari Lempeng Subduksinya Yang Ketiga Adalah Ketebalan Dari Lempeng Subduksi Yang Keempat Adalah Buyansi Atau Gaya Tekan Ke Atas Dan Faktor Faktor Di Atas Dapat Menjelaskan Perbedaan Antara Subduksi Tipe Cili Dan Tipe Mariana Tetapi Ada Beberapa Problem Atau Masalah Di Orogen Andes Ini Yang Pertama Adalah Sepanjang Perbedaan Busur Dalam Struktur Dan Evolusi Serta Faktor Sebelumnya Yang Tidak Dapat Menjelaskan Fenomena Ini Oleh Karena Itu Ada Faktor Penting Lainnya Yang Pertama Adalah Kekuatan Kopling Antar Lempeng Yang Kedua Adalah Struktur Internal Dan Rheologi Lempeng Benua Ini Adalah Gambaran Dari Model Viskositas Topografi Dari Palung Yang Menunjukkan Grid Mesh Dan Kondisi Batas Ini Sebelum Masehi Jadi Kestimbangan Dinamis Palung Dikendalikan Oleh Gaya Apung Atau Buyan Sifors Yang Bersaing Dengan Tektonic Force Atau Gaya Tektonic Bidang Kecepatan Diwakili Dengan Panah Yang Sebagai Referensi Jadi Disini Ada Beberapa Efek Dari Kopling Antar Lempeng Pada Lempeng Atas Atau Deformasi Lempeng Atas Yang Pertama Ada Foreart Ini Dilihat Dari Adanya Tekanan Buyan Si Atau Gaya Buyan Si Di Bagian Atas Kemudian Yang Nomor Dua Ini Adalah Yang Kita Sebut Sebagai Back Atau Busur Belakang Dan Force Balance Nya Tadi Antara Buyan Si Force Dengan Tektonic Force Apa Maknanya Jadi Kalau Seandainya Dalam Satu Kondisi Yang Dominannya Adalah Gaya Apung Atau Gaya Tekan Ke Atas Maka Antara Muka Kekuatannya Rendah Dari Lempeng Subduksi Hasilnya Dia Bergerak Forward Ke Arah Busur Muka Nah Ini Ya Tadi Hasilnya Seperti Ini Nah Kalau Yang Dominannya Adalah Tektonik Maka Antara Muka Kekuatannya Rendah Dari Lempeng Subduksi Nah Hasilnya Adalah Gerakannya Lebih Kebawah Dari Gerakan Busur Muka Nah Ini Untuk Pergerakannya Tadi Ya Dari Domain Back Art Atau Busur Belakang Deformasi Dikendalikan Dari Lempeng Kontinen Atau Lempeng Benua Yang Kedua Adalah Reologi Benua Itu Sendiri Yang Ketiga Adalah Kekuatan Antar Kopling Atau Kekuatan Kopling Antar Lempeng Dimana Kopling Kuat Akan Menghasilkan Sejumlah Besar Kompresi Di Busur Belakang Meningkatkan Pemendekan Dan Penebalan Kerak Nah Ini Ya Tadi Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Proses Orogenesis Pada Andes Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Ini Yang Lebih Tua Ini Lebih Pertengahan Kemudian Ini Paling Mudah Jadi Kita Bisa Lihat Disini Akan Ada Lapisan Tipis Atau Deformasi Lapisan Tipis Di Bagian Timur Kemudian Ada Peluruhan Dari Ini Lempeng Kemudian Ada Proses Delaminasi Dari Letosfer Kemudian Di Umur 17 Juta Tahun Yang Lalu Proses Delaminasi Kembali Terjadi Karena Ada Peristiwa Yang Kita Kenal Sebagai Rollback Pada Palung Disini Kemudian Pada Saat Ini Kita Bisa Lihat Disini Kita Akan Dapatkan Adanya Deplated Periodotid Di mana Ini Merupakan Tipikal Dari Batuan Ultramavic Karakteristik Dari Lempeng Samudera Dan Ini Adalah Fertil Dari Periodotid Artinya Periodotid Masih Bisa Berkembang Di Bawah Ini Sedangkan Kita Tahu Bahwa Setelah Periodotid Kita Akan Ketemukan Batuan Mavic Sebagai Karakteristik Dari Lempeng Samudera Juga Yang Kita Dapatkan Dalam Bentuk Gabru Dan Ini Adalah Penggambaran Penampang Lintang Skala Litosfer Dari Andes Tengah Pada Garis Lintang 18 Sampai 20 Derajat Selatan Menunjukkan Interpretasi Struktur Kerak Dan Mantel Dengan Kecepatan Gelombang P Mantel Atas Yang Cepat Nah Ini Bagian Keras Ini Kemudian Kecepatan Gelombang P Yang Lambat Nah Ini Yang Warna Putih Dan Abu Ditampilkan Kemudian Gelombang Putih Zona Kecepatan Rendah Kerak Dan Penampang Melintang Menunjukkan Lembaran Dorong Basement Di Bawah Cordiera Timur Batuan Penutup Berwarna Putih Dan Bintang Warna Putih Ini Adalah Sasiun Perekam Data Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Inilah Produk Dari Cekungan Sedimen Hasil Dari Kompresi Kompresi Itu Artinya Dia Saling Menekan Dan Cekungannya Akan Didapatkan Ada Yang Tipikalnya Adalah Yang Lebih Lemah Sehingga Tidak Muncul Struktur Di bagian Tersebut Tapi Yang Dia Mengalami Flexure Yang Lebih Kuat Maka Kita Akan Dapatkan Beberapa Struktur Penyerta Di Bagian Tersebut Nah Ini Adalah Penggambaran Bagaimana Implikasi Dari Tektonik Lempeng Yang Terjadi Maka Kita Bisa Lihat Di Sini Ini Adalah Penggambaran Bagaimana Ini Adalah Data Dari Muka Air Laut Ini Berarti Ketika Sea Level Dia Ini Low Berarti Ada Kemungkinan Dia Mengalami Penurunan Muka Air Laut Dan Ini Peningkatan Air Laut Dan Bisa Ditambahkan Dengan Adanya Ini Ya Rasio Dari Magnesium Terhadap Kalsium Serta Adanya Kandungan Kalsit Dan Aragonit Dimana Ketika Sea Level Drop Maka Dominannya Adalah Aragonit Plus High Mg Kalsit Sedangkan Ketika Sea Level Sea Level Naik Maka Dominannya Adalah Kalsit Terakhir Ini Adalah Penggambaran Bagaimana Elektronik Lempeng Terjadi Ini Adalah Bagian Dari Lempeng Samudera Dimana Dari Bagian Lempeng Samudera Tersebut Kita Dapatkan Deposit Typical Mineral Sulfid Yang Dari Oceanic Ini Adalah Tipe Siprus Yang Transportasi Di Kerak Samudera Kemudian Ada Yang Kita Kenal Adalah Zona Melance Kemudian Ini Bagian Yang Kita Kenal Sebagai Outer Arc Kemudian Ini Adalah Arc Atau Busurnya Dan Ini Kita Ketemukan Sebagai Cekungan Dimana Ketika Cekungannya Itu Di Belakang Dari Busur Maka Kita Dapatkan Ini Adalah Typical Dari Back Basin Oke Mungkin Demikian Untuk Hari Ini Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Demikian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kolom Fiklamatorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Chapter Ataupun Di Pembahasan Selanjutnya Terima Kasih Kasih Sampai 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 Sampai